Baik, kita akan bahas selengkapnya kasus yang masih ditangani oleh KPK terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Wahyu Setiawan. Komisioner KPU sudah ada Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch, Tama Satya Langkun, yang nanti juga akan bergabung juga dari gedung DPR RI, ada anggota Komisi 2 DPR RI, Saan Mustofa, yang masih kita akan tunggu ke hadirannya. Saya ingin ke Mas Tama, Mas Tama. Jadi kalau minggu lalu ini publik mungkin cukup kaget gitu ya, tercengang, kagetnya positif gitu ya. Ada gebrakan baru dari KPK baru yang nafasnya masih nafas lama. Tapi minggu ini seolah-olah berputar 180 derajat. Apa yang terjadi Mas? Terutama terkait pengeledahan ini. Nah, pertama kan kita perlu kasih apresiasi kepada rekan-rekan di KPK, walaupun undang-undangnya berubah, dia perlu mekanisme baru yang namanya Dewan Pengawas, tapi ternyata mereka masih bekerja dan dalam bayangan saya ini yang perlu diapresiasi kerja-kerja dari teman-teman penyelidik maupun penyidik. Karena kalau kita lihat dari bangunan konstruksinya, ini kan sebetulnya perkara dari periode sebelumnya. Sebelum undang-undang yang baru berlaku dan sebelum komisioner yang baru menduduki jabatan pimpin KPK. Nah, tentu banyak hal yang perlu kita lihat. Yang pertama tentu saja yang kemudian jadi catatan kan, kok pengeledahan di KPU bisa dilakukan, di lembaga satunya nggak bisa dilakukan. Ini yang kemudian muncul. Ada banyak perdebatan, ada satu yang bilang, ini belum penyidikan, masih penyelidikan. Kemudian juga ada yang bantah, dia nggak bawa surat-surat, nggak ada yang bisa ditunjukkan. Belum ditanda tangani kalau menurut Bang Andreas Parira waktu ke studio. Belum ditanda tangani. Terus kemudian di KPK pun juga sama. Dia mengatakan, Lili Pintahuli sebagai komisioner mengatakan, sudah ada surat-suratnya lengkap. Jadi kita dari publik kan nggak tahu yang mana yang benar. Karena hampir semuanya punya argumen, kemudian juga kita sebagai publik tidak melihat bagaimana sih wujudnya. Isingnya di mana kalau dari pantauan ICW yang sehari-hari juga memantau kinerja dari teman-teman. Kalau yang kita lihat kan sebetulnya mekanisme yang hari ini terjadi, itu kan mekanisme yang lumrah. Yang biasa dilakukan dalam tangkap tangan-tangkap tangan di sebelum-sebelumnya. Berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus tangkap tangan yang dilakukan, kan sebetulnya mekanisme-nya sama. Begitu ada upaya tangkap tangan, maka akan dilihat misalnya, mana daerah-daerah yang dianggap ada lokus diliktinya. Tempat kejadian perkaranya. Itu yang kemudian harus disterilkan dalam tanda kutip. Dibuat status quo. Nah ini pun juga sebetulnya biasa dilakukan oleh kepolisian. Maka ada yang namanya polis lain. Sama lah dengan sejumlah pendegak hukum yang lain. Betul sekali. Tapi memang kan juga ada perbedaan perlakuan. Ketika bicara soal polis lain atau KPK lain dalam hal ini, kan tentu saja perlu ada kesepakatan. Antara pemilik tempat dan juga sebagai penyelidik atau tim yang sedang bertugas. Ketika dia kemudian mengatakan, ada nih tempat yang harus status quo. Maka antara pemilik dengan KPK harus dilihatkan. Apakah ada pengaruhnya dengan aturan hukum yang baru, dengan undang-undang KPK yang baru terkait kasus ini paling tidak? Kita akan membahas lagi nanti. Usai jadah berikut ini baru saya tetap bersama kami. Baik, kembali kita lanjutkan lagi perbincangan. Sudah hadir anggota komisi 2 dari DPR RI. Ada Pak Saan Mustafa. Langsung dari Senayan, Pak. Saan, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Saan tadi sudah rapat juga dengan teman-teman komisioner KPU. Ini kan kemudian kalau kita bicara ke depan saja, tantangannya kan masih ada pilkada di 2020 ini. Tetapi, murah KPU ini bagaimana Pak? Masih bisa dipercaya tidak? Apa yang kemudian disoroti oleh teman-teman dari komisi 2 tadi? Ya, tentu tadi yang kita soroti pertama soal kredibilitas dan integritas dari penyelenggara. Dengan terkait adanya kasus salah seorang komisioner KPU. Dan tadi juga kita bicara bersama-sama bagaimana secara kelembagaan KPU ini tidak terlalu terdampak dengan kasus salah seorang komisionernya. Nah, supaya tidak terlalu terdampak tentu yang pertama tadi kita minta penjelasan terkait dengan standar PAW yang KPU lakukan. Dan secara pimpinan komisioner KPU tadi menyampaikan bahwa mereka memang berstandar pada undang-undang nomor 7 tahun 2017. Secara kolektif, kolegial ketika putusannya itu diambil. Jadi, tetap mereka tidak melakukan PAW. Dari situ mereka sudah, standar mereka sudah berlaku dengan benar ya ketika menggunakan standar itu. Nah, sekarang itu tinggal memulihkan kepercayaan saja. Apa yang dilakukan oleh KPU ya dalam menghadapi isu ini ya? Iya, untuk menghadapi isu ini. Jadi, mereka tetap berstandar dari beberapa kali rapat pleno. Mereka tetap bahwa tidak bisa melakukan PAW karena memang undang-undangnya mengatur bahwa kalau misalnya ada anggota DPR terpilih mengundurkan diri atau meninggal dan sebagainya, maka nomor terbanyak berikutnya lah yang berhak menggantikannya. Dan itu menurut saya itu clear kan gitu. Nah, sekarang memang tengah imbas saja. Karena ada pekerjaan ke depan, Pilkada 2020 ini yang menurut saya membutuhkan tidak hanya kemampuan teknis, tapi juga memerlukan soal kepercayaan. Itu yang paling penting ke depan. Itu yang paling penting ya. Oke, saya ingin kembali lagi ke Mas Tama. Mas Tama tentu banyak yang menyalahkan ini karena akibat dari produk undang-undang yang dianggap ya melemahkan KPK. Ya, tetapi di situ ada dewasnya kalau kita bicara dewas. Yang karena ini akan ada sangkut pautnya dengan penyidikan ke depan. Bu Albertinaho, Pak Artijo. Tajinya kemana mereka? Betul. Nah, tentu memang ada dua persoalan yang kita harus bedakan. Yang pertama, mereka sebagai individu yang kita anggap memang punya banyak prestasi pada saat mereka penduduk jabatannya. Yang kedua adalah soal konsep Dewan Pengawas itu sendiri. Bahwa kemudian ada orang yang berintegritas? Ya. Tapi kan juga publik harus juga tahu misalnya. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa ketika mau ada penggeredahan dan mau ada penyitaan, diumumkan di media. Headline. Ada headline, Dewan Pengawas bilang, pekan depan akan ada penggeredahan. Ini yang menurut bayangan saya yang kita anggap akan membahayakan. Sudah mulai satu persatu mulai terlihat. Apakah khawatirannya? Ini baru yang warisan dari periode lalu ya kasusnya. Betul. Yang ditindak sekarang. Bagaimana nanti yang kedepannya? Kasus yang baru. Nah, ini yang bayangan saya juga. Ini kan menghilangkan esensi dari upaya-upaya pendegakan hukum yang harusnya dikerjakan secara diam-diam. Mau diumumkan penggeredahannya, jadi kemudian wajar kalau setiap orang atau terduga pelaku tindak pidana korupsi atau bahkan tersangka, dia siap-siap. Dia melakukan persiapan-persiapan, entah dia melarikan diri, menghilangkan balang bukti, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, upaya untuk membuat daerah yang diduga ada indikasi kejahatannya untuk status quo, itu nggak ada kesempatan. Ada perlawanan dari pihak-pihak tertentu. Ini yang kemudian kita khawatirkan dari awal, pembantasan korupsi akan semakin terjal dengan kondisi yang seperti ini. Baik. Saya ingin penutup dari pasahan, tentu soal integritas ini kan juga tentunya sudah ada sistem yang memagari para komisioner KPU, Pak. Kita bicara lagi untuk kepentingan di 2020 ini soal pilkada serentak. Apa kemudian yang diberikan oleh teman-teman komisi 2 agar integritas KPU ini bisa bangkit lagi, Pak? Ya tentu yang pertama, ya KPU dalam menjalankan tugasnya, tentu pegangan utamanya adalah undang-undang. Tidak boleh mereka menafsirkan atau menginterpretasikan undang-undang itu berbeda-beda di antara masing-masing komisioner. Jadi dia harus benar-benar firm bahwa mereka kolektif kolegial sehingga ketika mendepinisikan sebuah persoalan tetap sama. Yang kedua memang, tentu yang kedua, KPU harus membentengi diri untuk tidak mampu diintervensi oleh siapapun, oleh kepentingan kelompok apapun. Jadi dia harus mampu menjaga itu tadi, membentengi diri sendiri untuk tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu penting menurut saya. Tingkat saja, Mas-Sama. Siapa pertanyaannya terakhir yang bisa menjamin integritas seseorang? Poinnya sebetulnya sederhana. Undang-undangnya sudah mengatakan demikian. Kenapa tiba-tiba ada putusan dari Mahkamah Agung yang kemudian menafsirkan berbeda dari undang-undang? Jadi yang perlu dilihat bukan cuma sekedar KPU-nya, tapi bagaimana putusan tersebut kalau dipelajari. Ada faktor yang lain. Yang lain tentu saja perlu dipelajari. Baik, terima kasih Mas Tama. Pasan Mustafa juga terima kasih sudah bergabung dari luar studio. Menurut saya, demikian tadi perbicaraan kami yang menutup Prime Time News malam hari ini tetap bersama kami. Saat lagi Rory Asyari akan hadir dalam program Prime Talk usai jendah Headline News. Baik, kita akan bahas selengkapnya kasus yang masih ditangani oleh KPK terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Wahyu Setiawan. Komisioner KPU sudah ada Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch, Tama Satya Langkun yang nanti juga akan bergabung juga dari gedung DPR RI, ada anggota Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa yang masih kita akan tunggu ke hadirannya. Saya ingin ke Mas Tama, Mas Tama. Jadi kalau minggu lalu ini publik mungkin cukup kaget gitu ya, tercengang. Kagetnya positif begitu ya. Ada gebrakan baru dari KPK baru yang nafasnya masih nafas lama. Tapi minggu ini seolah-olah berputar 180 derajat. Apa yang terjadi Mas? Terutama terkait pengeledahan ini. Nah, pertama kan kita perlu kasih apresiasi kepada rekan-rekan di KPK walaupun undang-undangnya berubah, dia perlu mekanisme baru yang namanya Dewan Pengawas, tapi ternyata mereka masih bekerja dan dalam bayangan saya ini yang perlu diapresiasi kerja-kerja dari teman-teman penyelidik maupun penyidik. Karena kalau kita lihat dari bangunan konstruksinya, ini kan sebetulnya perkara dari periode sebelumnya. Sebelum undang-undang yang baru berlaku.